Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang data 2, materi pertama yaitu tentang split. Nah, ini soal latihannya. Sebelum kita mengejarkan soal latihan, terlebih dahulu saya menjelaskan materinya. Nah, split digunakan untuk membagi halaman kerja Excel menjadi 4 panel. Setiap panel merupakan duplikasi tampilan sheet yang diaktifkan. Perintah ini memungkinkan kita untuk melihat data dari 4 area yang berbeda dan berjauhan. Hal ini sangat membantu saat melakukan analisis dengan data yang banyak. Perintah split tidak dapat bekerja apabila sheet yang aktif menggunakan perintah freeze pin. Kita lanjut untuk mengejarkan soal latihan. Yang pertama, di bagian jumlah, kita akan memberikan satuan unit. Jadi, klik di D2. Kemudian kita blok dengan cara Ctrl-Shift pada bawah, klik kanan, format cell, custom. Genialnya diganti menjadi hashtag, spasi, petik 2, unit, petik 2, enter atau tekan. Lalu, untuk tanggal beli juga sama, kita blok dengan cara Ctrl-Shift pada bawah, klik kanan, format cell, custom. Nah, ini dihapus saja, diganti D2, spasi, M-nya 3, spasi, Y-nya 4. Tekan OK atau Enter. Nah, untuk mencari total, lumusnya sama dengan jumlah 3 kali harga. Tekan Enter. Kemudian, saya akan memberi format accounting berupa rupiah. Desimalnya saya nolkan. Kemudian kita cari simbol rupiah. Sudah ketemu. Klik OK. Dan dari sini, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian, kita akan memberi fitur. Ada dua cara. Cara pertama, di top home. Ini ada namanya short and fitur. Kita beri fitur. Atau di top data. Ada namanya fitur. Di group short and fitur. Nah, lalu kita akan mengatur split. Di sini ada dua cara. Yang pertama, kita akan mengatur split dengan area proporsional, yaitu 4 panel yang sama. Caranya, klik di A1. Kemudian di tab view. Ada namanya split. Nah, di sini. Terbagi menjadi 4 panel. Atau 4 area yang sama. Saya keser ini ke kiri. Sudah, kemudian saya kasih menjadi ke atas. Nah, ini sama-sama. Lalu, yang kedua. Split dengan area custom, yaitu kita bebas. Misal, saya klik di F10. kemudian tekan split. Nah, di sini saya geser. Ini juga saya geser. Jika saya klik di sini, otomatis ini sama semua. Atau, kalian juga bisa ini menggeser secara manual. Tinggal diklik tunggu tanda plus. Seperti ini. Nah. Seperti itu. Jadi, ini contoh penerapan split materi berikutnya, yaitu tentang freeze band. Nah, datanya sama seperti di sheet split. Sebelum kita lanjut tentang latihannya, saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Freeze band digunakan untuk membekukan area tertentu pada workbook di Excel, sehingga ketika menggeser sehingga ketika menggeser tampilan workbook, maka area tersebut tidak ikut tergeser. Nah, di sini ada dua kategori dalam freeze band, yaitu membukukan secara vertical dan horizontal. yang pertama, secara horizontal untuk membukukan secara horizontal atau baris, sorot baris di bawah baris data yang akan dibekukan. lalu yang B, vertical untuk membukukan secara vertical atau kolom, sorot kolom di sebelah kanan kolom data yang akan dibekukan. Nah, langsung saja kita ke latihannya. Di freeze band itu lataknya di tab view ini ada namanya freeze band Nah, freeze band ini ada tiga yang pertama adalah freeze band dia membukukan secara kolom dan baris. Kemudian ada namanya freeze top row dia membukukan baris pertama. Lalu berikutnya freeze first kolom dia membukukan kolom pertama. Kita coba untuk yang freeze top row dulu. kita klik kita klik nah maka baris 1 ini dia akan tetap cara mengetahuinya kita geser ke bawah nah jadi judul ini tetap meskipun dia digeser ke bawah nah seperti itu saya kembalikan ke atas saya kembalikan lagi ke atas kemudian saya ini unfreeze band dulu kemudian saya akan mencatatkan untuk freeze first kolom saya klik saya klik nah ini cara kerjanya gimana bukan digeser ke bawah tapi digeser ke kanan jadi kolom A ini dia tetap nah jadi seperti itu saya unfreeze band lagi nah kemudian untuk mengetahui cara ini kinerja dari freeze band pertama saya ingin baris pertama ini ketika digeser ke bawah dia tetap oke lalu kolom nomor dan kolom pembeli ketika digeser ke kanan nanti ini maka ini posisinya dia tetap jadi klik di C2 kemudian tekan ini freeze band lalu freeze band nah saya geser ke bawah maka baris pertamanya dia tetap nah kemudian saya geser ke kanan kolom A dan kolom B nya dia tetap nah seperti ini jadi ini contoh penerapan dari freeze band materi berikutnya yaitu fungsi pembulatan ini latihannya sebelum sebelum kita mengejakan latihan saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu nah fungsi pembulatan itu digunakan untuk membulatkan nilai sesuai dengan aturan tertentu nah disini ada empat fungsi pembulatan yang pertama yaitu fungsi INT pembulatan nilai kebawah dari suatu angka rumusnya dengan INT kolom buka number kolom tutup number ini adalah cell atau ring datanya kemudian kedua ada run pembulatan pembulatan nilai numerik berdasarkan digit tertentu untuk rumusnya sama dengan run kurung buka number titik koma atau koma 6 underscore digit kurung tutup number ini adalah cell 6 underscore digit ini adalah jumlah digit yang akan diambil nantinya kemudian ada fungsi roundup pembulatan ke atas nilai numerik berdasarkan digit tertentu untuk rumusnya sama dengan roundup kurung buka number titik koma atau koma 6 6 underscore digit kurung tutup jadi number ini di asal atau ring data 6 underscore digit ini adalah jumlah digit nantinya nanti yang terakhir ada fungsi roundup pembulatan ke bawah nilai numerik berdasarkan digit tertentu untuk rumusnya sama dengan roundup kurung buka number titik koma atau koma 6 underscore digit kurung tutup number ini adalah cell atau ring data 6 underscore digit ini adalah jumlah digitnya nah kita lanjut untuk mengerjakan soal latihan nah disini ada angka untuk mengetahui bilangan pecahan itu pakai koma atau titik cara simpelnya seperti ini semengan 1 dibagi 2 enter nah kalau disini titik maka ini juga titik nanti pilihan pecahannya kalau ini disini koma maka disini diganti koma seperti itu oke langsung saja fungsi int sama dengan int ini ini adalah numbernya tekan tab kemudian run nah klik 4 ini kita beri sel absolut dengan cara tekan F4 satu kali atau FN F4 satu kali digitnya itu yang ini tekan tab kemudian kita pakai round down sama numbernya itu yang ini kita beri sel absolut dengan cara tekan F4 atau FN F4 satu kali number digitnya itu yang ini kita klik B4 yang terakhir round up klik di A4 kita beri sel absolut dengan cara tekan F4 satu kali atau FN F4 satu satu kali number digitnya itu ini B4 enter fungsi int tidak baru tarik kebawah yang ditarik bawah itu urai fungsi round sampai fungsi round up nah seperti ini nah disini apa bedanya kita samakan dulu untuk pecahnya nah seperti ini sudah sama bentar saya akan betulkan format border nya seperti ini oke kita perhatikan fungsi run ketika ada bilangan 5 maka dia dibulatkan ke atas kalau 5 kebawah dia dinolkan contohnya ini 7,15 dijadikan satu pecahan maka dia menjadi 7,2 atau 7,2 kemudian bilangan pecahan itu ada dua angka kita coba 7,154 maka dia akan menjadi 7,15 atau 7,15 nah tapi justru sebaliknya di fungsi round down apapun bilangannya itu akan dibuatkan ke bawah atau dinolkan contohnya seperti ini 7,15 atau 7,15 maka dia menjadi 7,1 atau 7,1 kalau fungsi run up itu kebaikannya dari round down jadi berapa pun bilangannya dia akan dibuatkan satu ke atas misalkan ini ini sama ya sama dengan fungsi round ini kemudian kita lihat di pecahan 2 2 angka maksudnya nah ini 7,154 atau 7,154 di fungsi round dia 7,15 atau 7,15 tapi di fungsi round up 7,16 maka dia dibuatkan ke atas nah mana yang dipakai kita akan memakainya tergantung kebutuhannya tapi kebanyakan yang dipakai itu adalah fungsi round nah ini contoh penelapan fungsi pembulatan yaitu ada fungsi int ada fungsi round ada fungsi round down ada fungsi round up materi selanjutnya sekaligus materi terakhir yaitu tentang data validation 2 nah saya tidak perlu menjelaskan apa itu data validation nanti silahkan di lihat video sebelumnya nah disini ada ketetuan validasi data yang pertama kolom name hanya boleh diisi dengan teks sebanyak 5 karakter yang B kolom nama hanya boleh diisi dengan teks maksimal 25 karakter kolom alamat hanya boleh diisi dengan teks minimal 20 karakter dan maksimal 100 karakter D kolom jurusan hanya boleh diisi dengan menggunakan list dengan kriteria jurusan yang ini yang tersedia yang E kolom beasiswa hanya boleh diisi dengan bilangan 3 juta sampai dengan 4 juta 500 nah ini datanya sebelum diberi validasi data disini saya akan memberi validasi data kita block dulu di kolom name masuk tab data data validation perlunya kita ganti menjadi text length datanya ini menjadi equal to length nya adalah 5 kemudian di bagian input message titel nya misalkan seperti ini input nya oke kemudian kita ke bagian error arat untuk titelnya seperti ini error message yaitu tekan oke nah ini sudah muncul pesannya pesan berkunjungnya oke kita ke bagian nama kita block dulu untuk namanya data validation sama kita menggunakan text length datanya kita pakai yang ini less than or equal to maksimumnya adalah 25 input message nya seperti ini itu untuk detailnya input message nya oke pengisian nama maksimal 25 karakter untuk error arat nya detail nya ini error message nya nah ini contohnya nama kita block dulu untuk alamat nya klik data validation kita pakai text length kita pakai between minimumnya adalah 20 karakter maksimumnya adalah 100 kemudian di bagian tab input message seperti ini seperti ini oke input message nya bagian error arat nya seperti ini bagian error arat nya untuk pesan error nya untuk pesan error nya untuk pesan error nya untuk pesan error nya tekan oke untuk jurusan kita block lalu klik data validation tentunya tentunya kita pakai namanya list source nya itu yang ini tiga oke input message nya seperti ini error arat nya oke seperti ini error arat nya error arat nya error arat nya error arat nya error message nya nah klik oke nah untuk beasiswa sama tata validation kita pakai number pakai tata between minimum minimum nya tiga juta ini tambah titik ya oke maksimum nya empat juta lima ratus nah input message nya input message nya input message nya Nah kalau ini pakai titik tidak masalah karena ini dia semacam pesan nah error adatnya Oke lalu Error message-nya Oke Nah sekarang kita coba untuk mengisi name-nya 121101 tekan tap nah dia akan muncul seperti ini tekan letry Oke disini saya menghilangkan angka 1 di depan Nah untuk namanya bentar saya kecilkan dulu artian nah tidak ada error nama jalannya Jalan Gayung Sari Barat Oke jurusannya kita pilih informatika Pihar sesuanya 3 juta Nah disini saya beri format accounting terlebih dahulu Jata yang kedua Name-nya tidak ada masalah Namanya Oke Oke Lalu berikutnya adalah Jalan Atau alamat Nah disini Tidak sesuai dengan ketentuan Dan kita Lalu kita Retray Ditambahkan jalan Nah Jurusannya kita pilih informatika Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Kita Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Lalu nama Alamat Muncul pesan error Tekan Letray Kita tambahkan jalan Angkutan C Biaya sisuanya dalam 4 juta Angkutan C Biaya sisuanya dalam 4 juta Data Dalam Data yang kelima Lalu Lalu nama Alamat ... Nah di sini tidak muncul pesan error karena alamatnya lebih dari 20 karakter elektro untuk biasiswanya ini akan error kita retry kita ganti 3 juta nah data yang ke-6 untuk alamatnya sini tidak muncul pesan error jurusannya adalah akutansi biasiswanya oke lanjut data yang terakhir muncul pesan error kita tambahkan jalan jurusannya informatika biasiswanya oke nah disini di data validation 2 kita memperajari tentang text rank ini penerapan dari text rank kemudian ada data validation list disini lalu data validation word number ini nah sekian pada mata ekari ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati